Halo teman-teman balik lagi di channel Magikom yang akan selalu menganalisa saham ya kita ya kita analisa bareng-bareng di video kali ini ada 5 saham yang kita akan bahas tentunya disclaimer on teman-temannya jadi kan ajakan beli atau ajakan buktual jadi silahkan dianalisa kembali saya ucapkan juga selamat datang buat teman-teman yang baru gabung di channel Magikom Hai jangan lupa untuk subscribe ya teman-teman ya like comment dan share tentunya karena sangat membantu channel ini untuk berkembang ya langsung aja ya yang pertama itu ada PCM Desa Armada Indonesia hari ini ditutup naik 1,3 persen kalau kita lihat asing-asing netcel bakar Samari kalau bakar Samari nya dia akumulasi ya cuman tipis bedanya enggak begitu jauh sama distribusinya secara teknikal dia mantul ya dari support di 298 tadi lo nyat ke-294 mantul kembali dan crossing di 302 volume meningkat dari kemarin memang belum besar kira-kira untuk besok Hai dia akan menguji resisten lagi ya di 308 hari ini belum sampai sih memang ke-38 tadi high-nya cuman ke-306 kin bisa antara ke 306 sampai 308 akan kembali kesana dulu Hai kalau untuk balik kira-kira support sepertinya belum ya saya akan memang mau turun ke-300 ya kalau memang mau turun ke-300 cuman dikisasi masih kuat ya untuk ke atas ya uji lagi ya di 36-308 untuk IPCM Hai sama yang kedua itu truk ya truk ya yang beberapa hari kemarin ARB ya truk hari ini dia naik 6,8 persen kita lihat asing juga netbuy sedikit ya terlalu banyak kalau kita cek data bekas semakinya untuk truk hari ini distribusi ya sebenarnya ya kalau kita lihat ya distribusi sebenarnya kau imbang bentar dua Oh iya hampir-hampir imbang sih ya cuman kalau untuk yang ke-NPI IDH ini besar-besar ya buangnya yang Nampung YPCC kakak terlalu besar ya paling besar IP yang lainnya rata ya bawah ini 45 bawah ini rata ya Hai tuh teknikal nya truk telah beberapa hari ARB mungkin tujuh hari ya tujuh hari ARB hari ini mantul akhirnya tadi sempet ke 156 ya Hai cakep harusnya kalau dia closing bisa 156 tadi karena di atasnya resistant ya bisa nebusi resisten 152 ini volume besar cuman candle kurang asik ya kendernya kurang asik mendukung ya kalau menurut saya sebegitu depan mungkin akan naik cuman tidak terlalu kuat ya kayaknya jadi misalkan teman-teman baru ambil hari ini tadi eh mungkin cuan se-terlunya aja ya 2-3 persen untuk hari besok misalkan kalau tadi ambil dari ARB nya ya bisa pasang trailing stop buat besok untuk truk ini Ayo kita lanjut ya salam selanjutnya ada Hai eh SMBM surya tuta makmur kalau kita lihat hari ini dia ARB ya asing enggak ada masuk untuk SMBM ya kalau kita lihat bakar sumari aku mulai eh imbang ya masih imbang ya cimbang-imbang aja kalau untuk bakar sumarinya kalau kita cek teknikalnya untuk SMBM sebenarnya sempet naik ya ke 143 kayaknya tadi ya kamu diguyur lagi volume juga besar ya kalau penurunannya ya Hai mantap sebenarnya dia tempat ke 143 ya Hai man gagal seperti hari-hari sebelumnya ya dua hari sebelumnya pun sempet ke 143 sepertinya ya itu sih kalau seperti saham-saham seperti ini kita harus main cepat aja ya dan Hai taking profit perlunya ya 2-3 persen kalau menurut saya kalau untuk besok kalau lihat dari volume dan candle mungkin masih melanjutkan penurunan kalau memang ada bandar yang goreng ya saya kurang paham kalau itu keluar secara teknikal aja ya dia akan melanjutkan penurunan untuk SMDM Hai selanjutnya ada TGRA TGRA hari ini turun ya sama ARB jadi loh kita lihat asing ada masuk ya Netbuy kecil sekali untuk data bracket samarinya kalau akumulasi ya akumulasi tipis untuk TGRA kita bayar dan selanjutnya lebih banyak bayar memang cuma visinya sedikit sekali cara teknikal untuk TGRA di hari ini sama ya sempet naik tadi ya baiknya sempet ke 174 Hai namun turun kembali dan closing di 157 volume juga lumayan besar ke depan kalau kita lihat dari teknikal ada support ya di 154 semoga ketahan dulu bisa disitu syukur-syukur bisa mantul untuk TGRA kalau dilihat dari volume dan candle ya memang masih menurutnya untuk besok 154 ya ada support disini semoga tidak sampai ARB ya sampai sini dulu syukur bisa mantul untuk TGRA ya salam terakhir yang akan kita analisa ada PNBS PNBS hari ini naik ya 9,6% kalau kita lihat asing Netcell kita cek data berkesan marinya untuk PNBS oh paknya akumulasi ya akumulasi oh distribusi sorry distribusi distribusi kalau untuk berkesan marinya kita cek nah teknikalnya untuk PNBS dikenaikan hari ini volume besar candle bagus ya sebenarnya ya hampir full body ya candle bagus closing di 125 hike-nya tadi sempat ke 126 ya turun satu tik memang ke depan kalau kita lihat volume dan candle masih mungkin ya menguji resistannya di 128 resistan di 128 atau dia akan ke 130-an untuk besok semoga kuat dan masih ada bandar di dalam ya semoga ya kalau kita lihat braker semuari sih tadi MG ya ya masih ada barang sana besar untuk average-nya hari ini 119 memang untuk hari ini ya dia 119 ya average-nya untuk PNBS mungkin besok akan cap up ya di sesi awal ke sekitar 128-an mungkin bagi teman-teman yang ngambil dari bawah taking profit mungkin hari besok ya juga ya atau memang mau di haul ya silahkan aja sih kalau saya teman-teman ya teman-teman ya atau baiknya bila memang sudah secuan memang kita dari bawah ya mungkin taking profit dulu untuk PNBS ini oke sekian teman-teman dari saya terima kasih bila ada kritik saran silahkan tulis di kolom komentar begitu pun bila ada pertanyaan silahkan tulis saja di kolom komentar oke dukung kami dengan cara subscribe ya teman-teman ya like comment share pun boleh sampai disini dulu analisa kali ini berjumpa di analisa-analisa selanjutnya oke terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih